Intro Aslah, air minumnya umat Indonesia Bagaimana sikap kita terhadap negara yang secara terang-terangan menghina Nabi SAW Dengan cara membaikkan program-program yang berasal di negara tersebut Kalau secara individu masing-masing kita Tentunya kita wajib ya Untuk membela kehormatan Nabi SAW Masing-masing kita bisa melakukan hal-hal yang benar-benar Bisa menunjukkan ya Pembelaan kita kepada Nabi SAW Tapi dengan cara tentunya dengan ilmu Dengan ilmu Kalau kita selaku orang-orang umum ya Kita selaku orang-orang umum Kita tidak memiliki kemampuan apapun Kecuali dengan kita hanya berda'wah Maka kita perbanyak untuk Menyampaikan keindahan akhlak Nabi Kita jelaskan kepada umat Baik yang Muslim maupun yang non-Muslim Bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah sosok manusia yang sangat mulia Kemudian kita hidupkan sunnah-sunnah beliau Kita tunjukkan bahwa Sunnah yang dibawa oleh beliau SAW sebagai rahmatan lil'alamin Sehingga dengan itu orang-orang Muslim sendiri atau orang-orang kafir Akan melihat bahwasannya ajaran Islam ini Ajaran Nabi SAW ini Apabila benar-benar diterapkan oleh para pengikutnya Benar-benar mendatangkan kedamaian Itu pertama yang harus kita perhatikan Kemudian bagaimana dengan kita melakukan yang namanya boycott Produk-produk Negara mereka Wallahualam hal ini juga satu hal yang dibulihkan Bahkan ini merupakan salah satu usaha kita untuk Membela kehormatan Nabi SAW Agar supaya orang-orang kafir itu merasa jerah Bahwa efek dari apa yang mereka lakukan itu Akan benar-benar terasa pada diri mereka Di antaranya terasa dalam sisi ekonomi mereka Maka tidak mengapa Meskipun secara kemampuan masing-masing pribadi orang Kita meninggalkan produk-produk yang Apa namanya yang dibuat oleh orang-orang yang mencela Nabi SAW ini Kita tinggalkan kita boycott secara pribadi Satu hal yang dibenarkan Dan akan tampak betul apabila negara yang melakukannya Pemerintah kaum muslimin Yang melakukan hal seperti ini Melakukan pemboykotan Melakukan pemutusan bilateral atau semacamnya Seperti itu Sampai kemudian Orang-orang yang mencela Nabi SAW ini Benar-benar merasakan kerugiannya Namun bagi kita masing-masing individu Ini yang bisa kita lakukan Wallahu'alam besok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton